Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman setiap channel ilhamnya asikin dimanapun teman-teman berada dari cabang sampai merauke dari pulau weh sampai pulau rote dan dari salam hingga kanci juga tak lupa dari interpan hingga kotaan kali ini teman-teman kita akan upgrade laras ya teman-teman sesekali dong yang kita upgrade ini larasnya laras senapan PVC Hai agar mendapatkan hasil power yang lebih maksimal ya teman-teman Hai yakni dengan cara di kroning Apakah bisa laras aluminium kita kroning bisa saja teman-teman cuman istilahnya beda ya teman-teman airsoft gun biasanya menyebutnya dengan hop up ini dengan cara mempersempit ujung laras bagian ujungnya bukan bagian pangkal misalkan ini bagian pangkal ini tempat masuk mimis ya teman-teman di tempat masuk mimis nah ini yang bagian ujung tempat keluarnya mimis yang akan kita upgrade yang bagian mana yang bagian ujungnya ya teman-teman bagian ujungnya akan kita lakukan kroning atau penyempitan penyempitan laras sehingga nanti gaya dorongnya lebih maksimal karena disini terjadi gaya dorong yang sangat besar kemudian dia akan menyempit sehingga lebih kencang diharapkan lebih kencang gaya dorong akan tetapi hanya bisa kita pakai mimis peluru ya maksud saya amunisi bibit Hai bukan amunisi plastisin kalau kita pakai amunisi plastisin yang ada nanti plastisinnya disini akan hancur duluan ya teman-teman karena tapi jika pakai kita kita pakai peluru atau amunisi gotri sepeda atau bb itu dia akan hasil-hasilnya akan maksimal ya teman-teman jadi disini akan terjadi penyempitan melukai dorongnya lebih besar lebih rapat anginnya dan tentunya akan lebih kencang apa saja bahan-bahannya untuk mengupgrade laras ini terutama di bagian ujung kita gunakan ini pompa ya semprotan ya teman-teman teman-teman bagian semprotan kita buka Hai bukan kita bakar ya kroning laras alumen bukan kita bakar akan tetapi kita lakukan hop up Nah kita ambil ini karetnya ini silunya ini ya teman-teman yang putih ini ya teman-teman bisa lihat kita ambil mas ini nanti mempat nih banget hati-hati Hai akan kita ambil teman-teman Nah sudah kita ambil ya hasilnya seperti ini sil yang tadi ini sawah awet banyak teman-teman lebih kokoh tentunya kalau akan kita pasangkan di laras ya teman-teman di ujung laras seperti ini dan akan kita buat semacam coakan ya ini pangkal sama ujung sama saja kalau laras aluminium Nah di bagian ujung ini akan kita gergaji agar ini masuk di sebelah kanan dan kiri sedikit saja teman-teman akan kita gergaji bisa teman-teman lihat jangan terlalu kencang ini karena nanti kalau kencang malah penyok ya teman-teman ya malah penyok nanti jadi seperti ini teman-teman hasilnya kita eh berikan coakan ya di bagian atas dan bawah ini kurang besar sedikit bisa kita pakai hor untuk memperbesarnya berukuran 2 milinya teman-teman ini sudah setengah malah hasilnya seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat ya bisa dilihat ini berlubang sana juga berlubang nah nanti kita akan masukkan ke rezilnya ini teman-teman kemari tujuannya agar terjadi penyempitan di bagian laras di ujung ya teman-teman nah bisa-bisa bisa teman-teman lihat ini seperti ini ya teman-teman hasilnya nah ada semacam penyempitan itu sedikit penyempitan jadi peluru BB itu nanti kalau keluar lewat sini terkesan sesak begitu ya teman-teman ya kalau di laras senapan angin itu di kroning namanya penyempitan di bagian ujung jadi ini cukup sebetulnya seperti ini cukup-cukup kencang akan tetapi akan lebih bagus lagi jika kita lem kita lem ya menggunakan ini ya teman-teman kita buka terus kita lem sedikit di bagian ujungnya bagian sini ya teman-teman agar lebih kokoh seperti ini ya teman-teman semoga tutorial singkat ini bermanfaat jangan lupa juga untuk ngopi ini teman-teman kopi susu kan ini campurin susu boleh dicoba teman-teman nanti hasilnya Insya Allah pasti joss ya membutuhkan peluru BB BB yang plastik boleh yang kaca juga boleh akan tetapi lebih hati-hati kalau pembutuhannya pakai kaca karena tentunya lebih keras impactnya lebih dasar sebaiknya kalau untuk target cicak dan sebagainya cukup pakai plastisin juga bisa akan tetapi lebih kencang lagi kalau pakai peluru BB yang plastik itu dan ujungnya sudah di upgrade semacam ini ya teman-teman baik demikian saja terima kasih atas like share komen serta subscribe nya di channel kami channel ilhamnya Sigi salam satu laras laras aluminium laras ngacak boleh laras lurus boleh wassalamu'ala wabarakatuh selamat menikmati